Sejumlah media internasional menganalisa serta memberikan prediksinya soal potensi kekuatan timnas Indonesia yang terus berkembang. Mereka menyebut, akankah Indonesia akan menjadi negara kejutan di piala dunia selayaknya Maroko yang mampu mengejutkan media dunia hingga menembus partai semifinal. Menolak untuk menampakkan ekspetasi tinggi pada publik, kerja serius dalam senyap, tak banyak yang tahu, ternyata PSSI bersama Sintayong berencana menggasak Australia dengan mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan agar dapat lolos otomatis ke piala dunia bersama Jepang. Presentase peluang Indonesia lolos ke piala dunia sangatlah besar. Setelah mengantongi tiket piala dunia, PSSI sudah mengagendakan pertandingan besar. Squad terbaik timnas Indonesia akan berduel melawan raksasa dunia. Mengingat sudah ada 6 negara besar yang tertarik untuk menghadapi kekuatan penuh timnas Indonesia. Bagi Indonesia, dulu piala dunia layaknya mimpi di siang bolong. Namun tidak untuk saat ini, PSSI mulai bergerak untuk menargetkan piala Asia dan piala dunia sebagai ajang rutinan timnas Indonesia saat ini hingga mendatang. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Dalam mempromosikan sebuah negara, memastikan dunia melihat Indonesia. Salah satunya dengan apa? Ya saya rasa dengan bangkitnya nasional tim kita yang selalu selama ini di luaran bicara, ini raksasa yang tidur. Kemajuan pesat timnas Indonesia, ternyata sudah menjadi pembahasan menarik media olahraga internasional. Hal itu berfokus pada pencapaian serta pengaruh timnas Indonesia di berbagai ajang bergensi. Media manca negara bahkan sampai terpesona dengan kejutan timnas Indonesia di persaingan Asia menuju dunia. Pencapaian secara mengejutkan timnas Indonesia, tak hentinya menarik perhatian media olahraga dunia. Bagaimana tidak, kenaikan level timnas Indonesia yang begitu cepat, yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia. Bahkan timnas Indonesia disamakan dengan status Maroko yang juga mengalami peningkatan kualitas yang begitu cepat. Seperti halnya yang dialami timnas Indonesia. Maroko yang notabene tim asal Afrika yang bahkan Maroko sendiri bukan merupakan tim unggulan. Maroko juga bukan negara peserta piala dunia. Namun dengan waktu yang singkat, Maroko mampu mengejutkan media dunia. Mereka memanfaatkan program naturalisasi dengan baik. Hingga di piala dunia 2022 lalu, timnas Maroko mampu menembus hingga babak semifinal. Begitupun yang terjadi dengan Indonesia, yang bahkan kekuatan utama timnas Indonesia hingga saat ini masih menjadi tim yang paling sulit diprediksi. Mengingat skuad terbaik timnas Indonesia hingga saat ini belum pernah bisa diturunkan secara bersamaan. Selain karena problem cedera, faktor lain skuad utama timnas Indonesia sampai saat ini belum bisa dikatakan skuad terbaik. Sebab kerangka baku timnas Indonesia belum terbentuk secara baku dan padu. Apalagi amunisi berkualitas baru terus bertambah di tubuh skuad Garuda. Kekuatan penuh timnas Indonesia bahkan hingga saat ini masih menjadi misteri yang belum terjawab. Selain itu, faktor kemistri juga menjadi problem yang masih dalam proses adaptasi. Tentu jika semua itu sudah baku dan padu, dengan memiliki kerangka skuad utama, sekaligus kemistri antar pemain sudah menyatu. Maka kekuatan penuh timnas Indonesia berpotensi menjadi ancaman serius yang bakal menjadi kekuatan baru di persaingan sepak bola Asia bahkan dunia. Lantas, sehebat apakah skuad timnas Indonesia jika benar-benar sudah menyatu. Seiring dengan peningkatan performa yang signifikan, berbagai media internasional turut menyoroti perkembangan positif skuad Garuda. Pencapaian dan penampilan impresif di berbagai ajang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu raksasa Asia baru yang memiliki kekuatan yang bahkan sulit untuk diprediksi lawan. Analisis mendalam dari berbagai media ternama menunjukkan beberapa faktor kunci dibalik kesuksesan timnas Indonesia. Seperti, dengan percepatan program naturalisasi sejumlah pemain berkualitas, akan membuat pemain yang berkompetisi di Liga Domestik semakin meningkatkan kualitasnya masing-masing. Saat ini, PSSI tengah membenahi dan meningkatkan pembinaan pemain muda, dengan tercipiannya talenta muda berbakat tentu akan semakin memperkaya kedalaman skuad Indonesia. Tak hanya sekedar sepak bola saja, bahkan sejumlah media internasional sampai takjub, dengan perkembangan timnas Indonesia beserta pendukungnya yang sudah menyatu, hingga mampu menarik perhatian dunia. Banyak media yang penasaran, apa yang menjadikan kehadiran timnas Indonesia di persaingan tertinggi Asia menuju dunia. Namun dalam sekejap, mereka dapat merubah pandangan dunia. Berkat kemajuannya pamor timnas Indonesia bahkan kerap menjadi trending topik media internasional, menurut kebanyakan media luar masih belum bisa membayangkan, bagaimana mungkin tim yang berada di rangking mendasar, namun mereka memiliki pendukung terbesar di dunia yang bahkan mereka sangat fanatik pada timnya yang berada di rangking bawah. Setelah sejumlah media dunia mendalami realitas tersebut, menurutnya ternyata pendukung Indonesia berbeda dari pendukung sepak bola di banyak negara pada umumnya. Semangat jiwa nasionalisme orang Indonesia disebut, bagaikan pejuang yang rela berkorban demi harga diri bangsanya di mata dunia, itulah perbedaan totalitas pendukung Indonesia dan pendukung sepak bola dunia pada umumnya. Sama, kita bicara, akan ada pertandingan besar apakah lawan Belanda, Portugal, dengan Spanyol, cuman kan kita tunggu window-nya, jendelanya, karena di tahun 2026 ini kita kan masih ada fokus kualifikasi. Kalau misalnya kita lolos di tahun 2025, 2026 kan piala dunianya, 2025 ini Juni kita pasti lolos, berarti kan di bulan September, Oktober, November itu FIFA match dia kosong. Ya kita bisa bawa tim besar, bahkan di 2026 bulan Maret itu kosong sebelum piala dunia. Kita bisa bawa tim besar untuk persiapan piala dunia. Cuman kalau memang harus playoff, berarti Oktober kita harus playoff dulu. Tak ingin menampakkan ekspetasi tinggi ke publik, berikut target tertutup PSSI bersama Sintayong yang belum diketahui publik pada umumnya. Tak banyak yang tahu ternyata PSSI bersama Sintayong memiliki target tinggi untuk menggasak Australia. Sejumlah bukti keseriusan tersebut, PSSI sudah mempersiapkan sejumlah amunisi tambahan. Agar target untuk mengalahkan raksasa Asia yakni Australia menjadi sesuatu yang lebih realistis. Eric Thohir percaya bahkan juga mengakui, jika materi pemain timnas Indonesia saat ini, menjadi salah satu yang terbaik di putaran 3. Bahkan, materi pemain timnas Indonesia tidak kalah elit dari pemain Australia. Ketua umum PSSI mengungkapkan, asalkan para pemain dapat bermain maksimal dengan fokus tinggi. Tentu peluang Indonesia sangat terbuka untuk kembali menyikat Australia. Yang mana dari segi materi pemain kedua tim memiliki skuad yang sepadan. Saat ini PSSI tengah mempersiapkan sejumlah amunisi baru untuk persiapan 4 laga berikutnya. Untuk menghadapi Australia nanti, skuad timnas Indonesia akan tampil berbeda dengan materi pemain yang lebih sempurna. Lini per lininya, akan disempurnakan dengan sejumlah pemain yang akan segera merapat ke timnas Indonesia. Jika Indonesia mampu kembali menggasak Australia selayaknya saat melawan Arab Saudi. Tentu peluang Indonesia lolos otomatis ke piala dunia bersama Jepang, lebih realistis dapat terwujud tanpa harus melalui babak playoff di putaran 4. Dan sementara ini, Indonesia menduduki peringkat 3. Yang mana di peringkat 2 diisi oleh Australia yang hanya selisih 1 poin saja dari Indonesia. Bisa diartikan, Indonesia sangat berpeluang besar dapat lolos otomatis ke piala dunia untuk yang pertama kalinya. Dengan cara menggeser posisi Australia yang hanya terpaut 1 poin dari Indonesia. Tentu hal itu sangatlah realistis. Mengingat materi pemain timnas Indonesia sendiri. Kini sudah didominasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di level Eropa. Tak hanya itu, materi pemain skuad Garuda juga terus berkembang dengan sejumlah amunisi baru yang sedang dipersiapkan di 4 laga yang tersisa. Kehadiran oleh Romeni di lini serang skuad Garuda. Akan jadi senjata mematikan lawan. Pemain lincah dibekali skill tinggi yang masih berusia 24 tahun tersebut. Sementara waktu akan menggantikan peran Ragnar Orat Mamun, yang harus menjalani akumulasi kartu. Oleh Romeni bisa bermain sebagai winger kanan. Ia juga bisa berperan sebagai striker atau ujung tombak skuad Garuda. Tergantung strategis serta pola racikan sang pelatih. Kehadiran oleh Romeni tentu menjadi angin segar skuad Garuda. Pemain yang sudah lama dinantikan. Dengan performa impresifnya. Dibekali dengan skill tinggi serta kelincahannya akan menjadi daya gedor baru timnas Indonesia. Sesuai dengan rencana matam PSSI. Dimulai di laga pertamanya nanti saat berduel melawan Australia. Timnas Indonesia dipastikan akan tampil berbeda. Dengan kehadiran sejumlah amunisi baru yang sudah dipersiapkan. Lini tengah serta lini serang skuad Garuda dipastikan akan lebih produktif. Hal itu lebih mempermudah Sintayong dalam meramu strategi. Pemain inti dan pemain pelapis memiliki kualitas yang sama. Di laga berikutnya. Lini per lini skuad Garuda akan lebih sempurna. Dengan materi pemain yang jauh lebih mewah. Akankah timnas Indonesia mampu beri kejutan besar di 4 laga yang tersisa. Untuk merebutkan urutan kedua dengan menggeser Australia. Menarik untuk dinanti. Dulu piala dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia. Namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia. Visi bermain dengan pola permainan yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan. Terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi. Yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa. Dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke piala dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta piala dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik. Dan terbukti, timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia. Yang notabene merupakan negara yang berlevel piala dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Seberapa besarkah presentase peluang Indonesia lolos piala dunia 2026? Silahkan beri pendapat Anda, menurut kacamata pengamatan pribadi. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silahkan Anda subscribe channel YTRil ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YTRil.